Kita beralih ke informasi berikutnya pemirsa, tiga pasangan bukan suami istri yang masih dibawa umur kembali ditangkap tim operasi pekat Polda Jambi pada selasa malam di sebuah kos di kawasan Jalan Soekarno-Hatta, Palmerah, Kota Jambi. Simak liputannya berikut ini. Tim operasi pekat Polda Jambi kembali menangkap tiga pasangan bukan suami istri di kamar kos di Jalan Soekarno-Hatta, Kecamatan Palmerah, Kota Jambi pada selasa malam 29 November 2022. Ketiga pasangan yang termasuk dalam kategori di bawah umur itu ditangkap tengah berduaan di dalam kamar saat tim gabungan memeriksa satu persatu kamar kos. Bahkan salah satu pasangan merupakan pelajar aktif di salah satu sekolah menengah atas di Kota Jambi. Setelah kepergok petugas, pasangan tersebut dibawa ke Mapolda Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Selain itu, operasi yang dipimpin kanit PPA di Treskrimumpolda Jambi, Ibtu Sejati itu, juga akan memberikan pembinaan dan pendataan kepada remaja yang diamankan tersebut. Terima kasih telah menonton!